bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat sekalian gimana kabarnya insyaallah semua dalam keadaan sehat ya sahabat sekalian ini kami sedang bersama oson salah seekor kucing yang kami rawat dan ini adalah kucing persia sahabat sekalian saya ingin sedikit berbagi tentang sebuah dilema ketika kita ingin melakukan perjalanan udara di tengah covid-19 ini sahabat sekalian seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya salah satu syarat untuk melakukan perjalanan termasuk perjalanan udara di tengah pandemi corona ini adalah kita harus memiliki surat keterangan bebas covid-19 yaitu rapid test atau swab test ada pun untuk biaya rapid test jauh sangat terjangkau sebelumnya 300 sampai 500 ribu rupiah namun per 6 Juli lalu Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran bahwasannya biaya rapid test paling mahal itu harus 150 ribu rupiah jadi ketika kita ingin melakukan perjalanan udara dan kota tujuan memang memperkenankan surat bebas koronanya itu adalah rapid test maka kita sebaiknya memilih rapid test sahabat sekalian yang menjadi permasalahan adalah kita rapid test dulu atau kita beli tiket dulu banyak kejadian ketika sahabat penerbangan sudah melihat harga tiket dan mendapati harga tiket dengan harga yang terjangkau namun itu sudah jauh-jauh hari dan kebanyakan sudah beli namun ketika rapid test hasilnya itu dengan terdiri Allah reaktif otomatis kalau hasil rapid test reaktif maka sahabat tidak diperkenankan untuk terbang otomatis tiket yang sudah dibeli tidak bisa digunakan dan efeknya tiket tersebut haruslah di cancel bisa di refund dikembalikan dananya tapi kena potongan atau diubah jadwalnya dengan tetap dikenakan biaya maka untuk saat ini langkah terbaik adalah sebelum kita melakukan perjalanan haruslah kita rapid test dulu kita datangi ke rumah sakit klinik atau puskesmas dan mengajukan diri untuk melakukan rapid test dengan alasan melakukan perjalanan udara lalu setelah hasilnya non-reaktif COVID-19 barulah sahabat beli tiket pesawat tentu saja dalam jangka waktu 14 hari karena masa berlaku rapid test itu 14 hari sahabat bisa cari tiket beli tiket dengan harga yang terjangkau namun jika sahabat menemukan harga tiket yang promo misalnya itu sebulan ke depan atau dua bulan ke depan tidak 14 hari ke depan dan sahabat yakin nanti ketika rapid test sahabat akan sehat tidak ada tanda-tanda gejala COVID-19 ya terserah sahabat karena sahabat sendiri yang paham tentang kondisi fisik yang jelas saran kami untuk kondisi pandemi seperti ini rapid test dulu baru beli tiket pesawat semoga bermanfaat ulasan singkat ini tetap jaga kesehatan jaga jarak sering cuci tangan dan gunakan masker assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh